oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali tentunya bersama saya oke jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas penyebab untuk akun dari shopee affiliate kita dibekukan teman-teman ya nah jadi banyak sekali yang mencari tentang penyebab kenapa untuk akun dari shopee affiliate kita dibekukan nah jadi ada beberapa penyebab teman-teman ya nah jadi yang pertama adalah kita sering mengeklik untuk link kita sendiri dan ketika kita sering mengeklik untuk link kita sendiri yang kita bagikan dan otomatis itu juga akan berakibat akun kita dibekukan teman-teman ya ataupun kita memiliki aktivitas yang tidak valid ya kemudian untuk penyebab yang kedua kita menggunakan dua akun kemudian dalam satu HP dan mengeklik link tersebut dan itu juga tidak boleh tonton ya jadi disini ketika kita sudah bergabung di shopee affiliate program maka cara kerjanya kita cukup share dari produk shopee affiliate saja nah kemudian ketika produk yang sudah kita share tersebut berhasil terjual maka kita akan mendapatkan komisi ya jadi cara kerja dari shopee affiliate ini adalah seperti itu nah disini bisa kita masuk ke dalam shopee affiliate seperti ini kemudian jika kita sudah berhasil bergabung ke dalam program dari shopee affiliate kita klik saja di bagian akun saya di sebelah kanan kita klik di bagian profil kemudian tempat tinggal scroll ke bawah nah disini ada yang namanya adalah shopee update program seperti ini nah dimana tugas kita itu cukup share produk yang berada di menu dari shopee update program ya agar kita mendapatkan komisi nah jadi cara kerjanya adalah seperti itu nah kemudian tetapi banyak sekali yang mungkin akunnya itu dibekukan tontonnya nah jadi ada beberapa penyebab yang pertama adalah kita sering klik untuk link yang sudah kita share sendiri menggunakan menggunakan akun yang sama ya kemudian yang kedua adalah penyebabnya adalah kemungkinan dari data pembayaran kita juga masih salah ataupun belum lengkap tontonnya nah kemudian disini ya jadi disini setelah kita berhasil masuk ke dalam shopee update program nah nanti untuk produk yang terjual itu akan masuk di bagian performa nah di bagian bawah disini ada performa tonton tinggal klik saja di bagian performa seperti ini nah maka akan muncul produk-produk yang sudah selesai ataupun yang baru dibeli ya untuk di bagian performa saya ini untuk di bagian menunya nah kemudian di bagian komisi nah untuk komisinya nanti ketika produk yang sudah kita share itu berhasil terjual ya jadi untuk komisinya itu akan masuk di bagian menu komisi seperti ini nah disini banyak sekali yang mengeluhkan tentang penyebab untuk akun dari shopee update dibekukan nah disini untuk cek serengkapnya disini teman-teman bisa klik saja di bagian akun di bagian profile kita oke setelah kita klik di bagian akun teman-teman tinggal klik saja di bagian pusat bantuan shopee update seperti ini ya nah disini oke disini kita berhasil masuk di bagian pusat bantuan dari aplikasi shopee ya nah disini ketika teman-teman penasaran kenapa sih untuk akun kita itu dibekukan ya nah disini tonton tiga ketikan saja shopee affiliate dibekukan ya oke kita klik saja di bagian cari seperti ini nah disini akan muncul ya kenapa untuk shopee affiliate itu dibekukan nah disini shopee affiliate program mengapa akun shopee affiliate program saya dibekukan kita klik saja seperti ini nah disini ada data lengkap untuk penjelasan dari pihak shopee nya nanti yang pertama shopee affiliate program mengapa akun shopee affiliate program saya dibekukan ya yang pertama adalah akun anda dapat dibekukan apabila telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan dari shopee affiliate program ini jika dibekukan anda dapat mengecek email untuk mengetahui alasannya kemudian di bagian bawah berikut ada beberapa alasan yang menyebabkan akun anda dibekukan yang pertama terdapat kesalahan dalam masukkan informasi pribadi pada saat pendaftaran nah jadi ketika kita salah masukkan informasi pribadi misalkan anama ya kemudian kemudian juga nomor KTP ya kemudian di bagian bawah juga akun media sosial anda merupakan akun toko ataupun penjual nah ini juga tidak diperbolehkan ya kemudian akun media sosial anda tidak aktif artinya akun media sosial kita itu privat ya jadi untuk akun media sosial yang kita daftarkan di shopee affiliate ini harus publik ya artinya tidak privat ya jadi ketika kita privat itu juga tidak boleh tonton ya dan harus terbuka untuk umum kemudian di bagian yang poin yang keempat disini pada akun media sosial anda terdapat konten hasil re-upload nah ini ketika kita re-upload suatu produk ya dari si penjual misalkan ya memiliki sebuah video kemudian kita re-upload ya dan kita tampilkan produk yang sama otomatis untuk konten ini itu akan menjadi duplikat dan itu juga tidak boleh tonton ya nah disini juga ada beberapa informasi lainnya kemudian di bagian yang terakhir disini anda mengirimkan pesan acak berisi link update yang bersifat spamming ya nah ini juga tidak boleh tonton ya nah jadi artinya kita mungkin memperpendek url dari shopee affiliate ini ya ini juga tidak boleh tonton ya nah jadi seperti itu ya jika anda mengalami kendala hubungi customer service shopee melalui live chat ya jadi jika teman-teman ingin menghubungi pihak shopee nya ketika memang akun kita itu tidak bermasalah ya dan tidak ada melakukan pelanggaran maka teman-teman bisa mengajukan banding ya untuk akun kita agar tidak dibekukan kembali nah oke jadi cukup seperti itu saja untuk sedikit informasi penyebab dari akun shopee yang dibekukan semoga informasi bermanfaat jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini terima kasih selamat malam selamat beristirahat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati